Intro Oke guys kembali lagi bersama VTB VTB pertama karir dan ya sorry to say karena hari ini baru kembali melanjutkan karir pertama dan hari ini kita akan race di Pertamina Grand Prix of Indonesia Mandalika International Street dan sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu coy dan oke kita akan segera bergabung di sirkuit Mandalika Indonesia here we go dan hari ini kita sudah berada di sirkuit Mandalika coy dimana sirkuitnya merupakan rumah dari VTB pertama dan dia bertindak sebagai tuan rumah hari ini coy dan kita akan lihat seperti apa aksi VTB pertama di sirkuit Mandalika akan ke VTB pertama memberikan kepada kita sebuah kemenangan di sirkuit hari ini kita siap lihat saja nanti coy lalu oke kita lihat starting gridnya dimana Peko Bangla ya Martin dan Marc Marquez melengkapi Rho pertama Olivia Raffiniales menambah pinter di Roto 2 sementara benda pertama yang hari ini gagal memberikan terbaik di siri kualifikasi tentunya dia hanya bisa start di posisi ke 20 tapi kita tidak bisa berendah hati dulu coy karena kita tahu di sirkuit ini adalah sirkuit kebanggaan para rakyat Indonesia terutama untuk VTB pertama sendiri dan kita lihat saja apakah VTB mampu mempersembahkan podium di sprint race hari ini dan oke let's go oke sementara lagi race akan sederhana dibulai lampu merah akan segera padang dan let's out and on the way setelah sudah dimulai Grand Prix of Indonesia dia sprint race hari ini berlangsung saat ini menuju tukang pertama start yang sangat bagus dilakukan oleh Mavri Vinales dan kita lihat ada Ducati, Martin dan juga satu red up yaitu Miguel Oliveira yang saat ini side by side dengan Mavri Vinales di tikungan keempat dan maka segi melebar Mavri Vinales membuat Oliveira langsung menjadi race leader atau pimpin balapan di sirkuit Indonesia Mandalika Pertamina hari ini dan hari ini akan berlangsung 5 lap coy dan sementara kita belum melihat di mana Veda Pratama mengingat Veda Pratama hari ini start di posisi ke-20 dan sekarang kita lihat Peko Bagna yang saat ini mencoba untuk melakukan perlawanan antara Mavri Vinales dan Veda Pratama berada di posisi ke-9 di belakang Raul Fernandes Rekan setim dari Miguel Oliveira dari Dreadhouse Aprilia RSGP dan sekarang Veda Pratama saat ini berusaha untuk meng-overtaking atau menyalip si Raul Fernandes dan memperbaiki posisi dan tentunya di cuaca hari ini terlihat sedikit mendung dan kemungkinan akan terjadi turun hujan dan sekarang menuju final corner Peko Bagna ya bertarung melawan Mavri Vinales di timuan terakhir Miguel Oliveira menuju lap ke-2 di sprint race Indonesia Grand Prix hari ini dan sekarang masuk ke lap ke-2 Veda Pratama masih berada di posisi ke-9 belakang Raul Fernandes dan juga Morbidelli dan sebentar kita lihat di posisi ke-3 Peko Martin di posisi ke-4 Marquez di posisi ke-5 Morbidelli di posisi ke-6 dan Johan Sarko di posisi ke-7 sementara shoulder camp dari Veda Pratama di posisi ke-9 dan saat ini terus bersatu untuk mengejar di sisa lap di sirkut Mandalika Pertamina Indonesia Grand Prix 2024 Veda Pratama Karir bersama LCR Honda ini soal kita lihat serangan dari Veda Pratama berhasil menyalip si Raul Fernandes dan sekarang giliran Johan Sarko untuk Veda Pratama melakukan akselerasi dan di-track lurus oh luar biasa nice aksi cukup luar biasa dilakukan oleh Veda Pratama di kandang sendiri tentunya merupakan rest hope dari Veda Pratama dan kembali kita lihat Veda Pratama mendapat perlawanan dari Johan Sarko dan berhasil meng-overting Johan Sarko di sekarang Veda Pratama diberada di posisi ke-7 belakang Franco Morbidelli dan ada 1, 2, 3, 4 Ducati yang harus diaklukan oleh Veda Pratama yang ada di depannya cuy dan sekarang menuju tikungan ke-11 Miguel Oliveira shoulder cam dari race leader Miguel Oliveira dimana Miguel Oliveira kembali kita lihat bersama RSGP setelah kemarin di tahun 2021 kalau tidak salah Oliveira berhasil menerangkan Grand Prix on Jadul saya bersama TVM cuy dan sekarang Miguel Oliveira menjadi race leader atau pimpin nambah lapan sebentar di lap ke-3 hari ini Veda Pertama last first corner maksudnya dan mencoba untuk melakukan tekanan kepada Reda Ducati 5 perlamat yaitu Franco Morbidelli yang ada di depan Veda hari ini dan ya kita lihat mampukah Veda memberikan serangan dan kita lihat pertama posisi ke-6 terjadi antara Morbidelli dan Yoke Veda Pratama dan berhasil dengan sangat mudah melakukan overtaking terhadap Reda Ducati Franco Morbidelli dan sekarang giliran Mark Marquez yang ada di posisi ke-5 untuk ditaklukkan oleh seorang Veda Pratama cuy dan kalau tidak salah kita sudah mendengar ada sedikit getaran-getaran hujan yang akan membasahi sirkuit Mandalika hari ini dan sekarang pertama posisi ke-5 Marquez versus Veda Pratama dengan sangat luar biasa dan sangat mudah mengalahkan seorang Mark Marquez dari Veda Pratama yang hanya menggunakan motor Honda di Mezio Asia 2023 dan mampu mengatasi perlawanan dari Ducati yang dipindiki oleh Mark Marquez dan sekarang ikungan terakhir Beko versus Mavivinalis masih sedang berlangsung dan memasuki lap ke-4 oleh biar semakin tak terkerja dari Mavivinalis dan juga konsis ke Bagnaia dan sekarang shoulder game dari Beko Bagnaia first corner mampu ke Beko melakukan pertarungan untuk berbuka posisi kedua dengan Mavivinalis dan kita lihat saja nanti di sisa lab yang ada dan sekarang Beko Bagnaia masih terus membayang-bayangi Mavivinalis sang juara kota 2020 berhasil menyapu bersih Circuit of the America yang dimana di merebut full position dan juga sprint serta res utama di hari minggu kemarin dan itu merupakan salah satu rekod yang dipecahkan oleh Mavivinalis dan sekarang Veda Pratama bersahat untuk melakukan tekanan terhadap Martin Nathor yang ada posisi keempat mampukah Veda melawan Martin dari Ducati Prima Praman dan sekarang kita beranjak dari Veda dan menuju ke depan bersama Mavivinalis dan juga Beko Bagnaia berhasil mengovertaking Mavivinalis dan saat ini Beko berada di posisi kedua di depan Mavivinalis dan sekarang Veda pertama yang kini juga berusaha side by side dengan Martin dan yes Beko Veda pertama waksudnya berhasil mengovertir menyalip Martin Nathor dan sekarang tikungan terakhir Beko Vinalis Veda Pratama di Sprint Race Indonesia Grand Prix memasuki Las Lapasolet terakhir dan sekarang Veda Pratama sudah berada di posisi keempat di belakang Mavivinalis mampu gak Veda melakukan aksinya untuk mempersembahkan podium di Sprint Race Grand Prix Indonesia untuk mempersembahkan semua penggemar yang di Indonesia dan kita lihat Veda Pratama semakin mendekat dari Mavivinalis oh sekarang agak sedikit melakukan kesalahan terlihat di sana Veda agak sedikit terlambat dan sekarang kita lihat oh luar biasa hampir saja terjadi tabrak karena masih bisa dihindari oleh Veda dan juga Mavivinalis sekarang pertama posisi ketiga side by side Veda Pratama versus Mavivinalis LVSGP versus LCR dan berhasil Veda Pratama berhasil menglelakkan Mavivinalis dan sekarang Veda Pratama sudah berada di posisi ketiga dan mengingat Veda Biko Bagnaia dan Olivera sudah menuju dan memasuki timan terakhir dan Indonesia mengenal Spring Race 2024 Indonesia Grand Prix Biko Olivera dari Drag House Aprilia RTV disusul oleh Francesco Batnaia dan juga Veda Pratama dari Indonesia berhasil tersepatan podium di Spring Race Indonesia Grand Prix Biko Olivera berhasil menangkan Spring Race Grand Prix Indonesia hari ini disusul oleh Piko Bagnaia dan juga Veda pertama di posisi ketiga yang tampil sangat luar biasa hari ini bisa bersambahkan podium ketiga meskipun harus start dari posisi ke-20 dan ya itulah tadi dan kita lihat dua untuk kelasmen sebentar masih dipimpin oleh Piko Bagnaia dengan 642 poin sebentar Veda pertama yang hari ini finish di posisi ketiga dengan 425 poin dengan terpaut hanya 17 poin Martin Hathor Malfi Vinales dan juga animasi di posisi ke-5 Marquez Alexis Pargaro Olivier dan juga Fabio Cortaro di posisi ke-9 dengan 113 poin di Spring Race sementara Grand Prix Indonesia 2024 bersama Beda Pertama Karir hari ini dan oke dari Spring Race hari ini yang berhasil sangat luar biasa sebagai video pertama yang bertindak sebagai tuan rumah jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu nyalakan loncengnya like share dan juga komen di kolom komentar dan jangan lupa saksikan untuk main race-nya hari besok jumpa jumpa di channel ini tentunya dan see you next video let's out and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax